Kepergian Emeril Han Mumtaz atau Eril masih menyisakan duka mendalam bagi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan keluarga. Termasuk ibu Eril, Atalia Praradya, yang selama ini dikenal sangat dekat dengan anak sulungnya tersebut. Atalia bahkan pernah menulis sebuah buku yang menceritakan kebanggaannya memiliki anak seperti Eril. Buku yang ditulis Atalia tersebut diunggah akun Twitter bernama Adga Maling pada Kamis 2 Juni 2022. Buku dengan judul Catatan Kecil Tentang Kita berisi cerita lengkap tentang Eril. Pengunggah memperlihatkan salah satu halaman di buku itu yang menampilkan tulisan betapa bangganya Atalia memiliki anak seperti Eril. Atalia menceritakan saat Eril pertama kali diterima di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB melalui jalur SPMPTN. Ia merasa bangga karena juri payah Eril selama ini sudah terbayarkan. Atalia pun berpesan kepada Eril agar selalu bersyukur kepada Allah SWT. Ia berharap anak laki-lakinya itu menjadi pribadi yang baik dan soleh. Dalam buku itu juga tertulis jelas bahwa Atalia sangat mencintai Eril. Dikutip dari Tribunews.com, sebelumnya pihak keluarga sudah mengikhlaskan jika Eril dinyatakan meninggal dunia. Eril dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Are di Bern Swiss pada Kamis 26 Mei lalu. Sudah sepekan lebih upaya pencarian dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Ridwan Kamil dan keluarga pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke tanah air karena masa cutinya akan segera habis. Namun sebelum meninggalkan Swiss, Ridwan Kamil menyempatkan diri untuk menyampaikan salam perpisahan kepada Eril. Orang nomor satu di Jawa Barat itu melaksanakan sholat goib di tepi Sungai Are. Ia bersama Atalia dan anak perempuannya juga melempar setangkai bunga mawar ke tepi sungai sebagai tanda perpisahan. Ridwan Kamil kemudian pulang ke Indonesia dan tiba di Bandung pada Jumat 4 Juni petang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!